Yara deranti, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun melimpahkan bekas pekaroh kasus dugaan korupsi jaringan listrik Sarolangun. Dengan IKO, Pengadilan Negeri Cambi akan menyiapkan jadwal persidangan untuk Limot Tersangko. Pabu siang 6 Oktober, Jaksa Penuntut Umum Kejari Sarolangun melimpahkan bekas pekaroh jaringan listrik Sarolangun, beserta Limot Tersangko. Bekas pekaroh dibawa JPU yang dipimpin Abdul Haris, Kasih Petsus Kejari Sarolangun ke pelayanan terpadu satu pintu pengadilan Tipiko Rejambi. Kasih Petsus Kejari Sarolangun, Abdul Haris menjelaskan, pelimpahan IKO dilakukan karena bekas kelimot Tersangko sudah siap untuk disidangkan. Namun belum bisa menyampaikan peran antar Tersangko serta pasal tekai. Untuk diketahui korupsi jaringan listrik Sarolangun IKO berasal dari APBD Murni Kabupaten Sarolangun pada tahun anggaran 2015 senilai 9,7 miliar rupiah. Setelah kontraknya untuk pemenang tender, anggaran naik menjadi 12 miliar rupiah. Pembangunan jaringan listrik IKO rencananya akan dibuat di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. Namun sampai saat IKO pemasangan tiang listrik tidak sampai ke lokasi yang dituju. Iqbal, Cek TV, Ngabari Terima kasih telah menonton!